Oke teman-teman, kembali lagi di Radio Utara Arts Bodoh, belakangnya A-A-A Jadi ini adalah Radio Loba aja, sebenernya ngetes doang Ini ngetes mic sebenernya Jadi saya baru beli mic, harganya sekitar Rp30.000 Mening, Rp10.000 Pertanyaan kalau ini mic, Rp10.000 Sumpah Rp10.000 Makanya gue beli mic ini By the way Sebenernya gak aktif lagi Makanya kan mau ngetes ini Jadi sebelah saya ini sudah ada Profesor Doktor Cikungunya Gimana Pak, kabar Pak? Ya Alhamdulillah, saya ini lagi agak filek ya sebenernya Jadi kemarin saya bikin vaksin Karena budget saya rendah Gak ada kelinci percobaan Saya coba sendiri Pak Tolong Jadi dokter ini kemarin baru saja Mencoba suatu vaksin Tapi berhubung tidak ada ginepik Dia yang jadi ginepiknya Pintar Nah Pak, berhubung Bapak lagi bahas Soal hal-hal sains Mari kita bahas juga Sains yang Selalu membuat saya bingung dari dulu Pak Itu kenang kelamin Pak Menurut Bapak gimana nih? Kelamin Nah ini ya Jadi kebetulan saya Informasi juga Selain dokter ini Sebenernya saya sebuah Sebuah Seorang profesor Di fakultas ini gara-gara vaksin Bikin gue bego Asli gue Pilek ini jadi tolong Jadi Kebetulan saya Seorang profesor juga Di sebuah fakultas Bahasa apa nih? Bahasa Oh bahasa lah Bahasa marmur Jadi gak ada hubungan ya Sebenernya nanya sains Sama Dan kenapa Kita tiba-tiba Ngomongin kelamin Oke Kelamin ini sebenernya Ada dua hal ya Pak Yang harus kita ketahui ya Satu perempuan Satu kelamin laki-laki Itu adalah basis Dari segala kelamin Untuk Orang-orang yang Pengen tau tentang kelamin Gitu ya Oke Kita kerucutin lah Pak ya Kita kerucutin Jadi kan di dunia ini Sudah ada namanya kelamin Laki dan perempuan Nah kemarin Pak Ya kan Salah satu dari Ponakan Menunjukkan sebuah Anime Sebuah kelamin Sebuah anime Ya kan Yang menunjukkan Dragon bola Soalnya lah Dragon bola Disitu ada satu karakter Yang membuat saya bingung Pak Ya Disitu ada satu karakter Namanya Piccolo Ya kan Jadi dia nih Ada ceritanya lah Makhluk dari luar Angka Asap Planet Namek Memelihara Nake Goku Namanya Gohan Nah pertanyaan saya Saya jadi curiga nih Pak Dia Piccolo itu Dia tuh bertelur Bertelur Dari Mulut lagi Bertelurnya Oke itu satu Sekarang saya mau tanya Dia bertelur Dia laki-laki perempuan Itu satu Betina apa jantan Dia tapi punya dada juga Apakah dia bersusu Ya kan Dia bertelur Tapi juga Kemungkinan dia Amalia Nah jadi pertanyaan saya Selama dia sama Gohan Apakah Gohan Amat dia dikasih telur Atau dia susu Coba Ya ini merupakan pertanyaan Yang membuat seluruh Anak Indonesia Hancur Masa kecil Jadi Gini Sebenernya jenis kelamin itu Ada tiga Tadi saya bilang dua ya Bodoh Bodoh Jadi Memang Jenis kelamin itu ada Laki-laki Apa ya Atau biasa kita sebut Jantan Dengan J Jantan Ada juga perempuan Kita sebut Betina Bikolo ini kayaknya Betinjing Betinjing Gak tau juga Misalnya Dia bisa ngeluarin telur Tapi Tapi Beputing Gitu loh Itu Itu Pertanyaan sebentar dulu Bikolo itu kenjing Apa enggak Itu Makanya Gak ada kan yang Banyak-banyak Benar-benar Tapi kemarin saya melihat Di suatu website Bikolo Ada Pak Kelaminin apa Website apa Kemarin saya lihat Astagfirullah Ini Bapak Kalau mau website Website Hati-hati Ada website yang anime Ada yang anime Versi lain Jadi Bapak Hati-hati Kemarin saya nge-click Dari iklan-iklan itu Emang Saya kira Menarik Pas di-click Muncul begitu Tapi anyway Kita kembali Ngebahas tentang Bikolo Apa kelamin Nih Pak Ntar dulu Ya maksudnya Kelamin Bikolo Kita ngerucutin aja Coba gimana Memang manusia itu Pada saat kecil Membutuhkan susu ibu Gitu ya Nah sedangkan Gohan Sejak kecil Diculik sama Bikolo Nah Dia minum Susu siapa ya Makanya Dan dia dipelihara sama Bikolo Setahun Nungguin si Goku Masih Iya nih setahun 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 Nah selama setahun itu Pertanyaan saya Pak Kan Kan dia Kan dia Gohan Waktu diculik sama Bikolo Kan dia makan Daging Tirek Otomatis Kalau manusia itu Pak Kalau makan dengan Segala macam Sistem pencernaan Yang dia punya Dia pasti mengeluarkan Veses Iya kan Atau Mukalib Alias tinja Gitu ya Jadi Jadi gini Pertanyaan saya Siapa yang Ngejarin Gohan Cebok Nah Dia masih kecil Bener Oh iya dong Itu penting loh Pak Iya bener Iya Maksudnya saya sebagai Karena ibu Belum ngajarin dia Cebok Iya kan Sudah diculik oleh Gitu siapa Belum Pak Masih bayi Waktu diculik Oh iya Iya Siapa yang ngajarin dia Cebok Iya kan Berarti itu Secara langsung ya Banyak cutscene-cutscene Yang nge-dipelihatkan Yang Kiko lo cebokin Gohan Nyusuin Kalau malem Kalau dipikir-pikir Percakapan kita Tidak penting Kenapa Ini ketes Mereka awalnya Nggak tapi Maksudnya Iya bener Iya iya Saya jadi Kebegiran Pak Sumpah Apa aja yang laguin Piko lo selama sebulan itu Iya exactly Makanya saya sudah bilang kan Bahwa sebenernya Banyak sedikit plot hole Di anime tersebut ya Karena saya juga memang Kebetulan ngebaca Manganya Manganya versi beda sih ya Di saya Si Piko lo nya Berpiko Soalnya berpiko Talal Pikon lo Jadi Agak sedikit Jadi 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 Kacau Ada pertanyaan lagi Nggak usah Ya Pak Kayaknya Nggak ada guna-gunanya Jadi Kita masuk ke iklan Ke iklan Woy Ada mau iklan nggak Nggak ada lagi Yang mau iklan Sial Anyway Jadi Teman-teman Nah itulah Makanya kenapa kita harus Limutan Kalau malam hari Nah itu juga Biar nggak pilak Jadi Itulah Bersan Sedikit wawancara Dengan Profesor Doktor El Cikungunya Tentang Masalah kelamin Pada Piko lo Eh Dari dulu Nggak jelas Piko lo itu Teman-teman Coba Kalau teman-teman Punya pendapat Apa Sebenarnya Piko lo itu Apakah Dia laki Perempuan Betina Apakah dia mamalia Atau bertelur Nah ini juga Soal bertelur Atau mamalia Nggak jelas Dia bertelur Iya kan Tapi juga punya puting susu Ini nggak masuk akal Nggak bisa Gitu kan Gini Pak ya Ada istilah Kalau makhluk hidup Itu ada namanya mamalia Mamalia itu artinya apa Artinya dia menyusui Dan beranak Betul nggak Betul ya Jadi seperti contoh Kayak ikan Paus itu nggak termasuk ikan Pak Dia termasuk Termasuk apa ya Ini kayak ilmu gust Tapi Tapi disini yang saya bingung Pak Ada penyanyi Yang juga termasuk ikan 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 poji Ini ikan satu ini beranak Itu manusia goblok Itu Ikan Ikan pauzi Jadi Nah ini Ada mamalia Jadi ada yang bertelur Bertelur itu sebutannya apa coba Mamalia bertelur Kan ada Makhluk hidup itu ada dua Ada bertelur Bertelur itu apa coba Apa coba Sebenarnya mamalia juga punya telur Pak Telur siapa Ini nggak maksudnya Ada yang bertelur Ada yang beranak Gini Pak Kalau unggas itu bertelur Mamalia punya telur Kalau unggul Unggul apa Nggak tahu Nah jadi unggas itu bertelur Kalau Nah tar dulu unggas Ikan itu kan bertelur Ya kan Tapi kalau misalnya Yang beranak itu disebut mamalia Kalau picolo ini bertelur Berputing Ya papatibob Gue rasa Mamalia 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 Papatibob Aduh Oke Ya Nanti ada yang sponsor Nggak ada yang sponsorin Ya mungkin Tapi Mungkin ada bener juga Pak Jadi mungkin Kayaknya dia Papatibob Kayaknya Kita jual di suncloth aja Yuk Kayaknya ada yang bayar nggak ya Buat gini Aduh Ya teman-teman Jadi Ya Itu ya Selimutan Kalau malem Kalau otaknya error Kayak gini Berdua Dan juga Kayak sel Nah Sel itu Sel itu dia beranak Pak Beranak Oh iya bener Sel beranak Nah itu maksudnya Pak Sel beranak kan Sekali Sekali brojol kok tujuh Ada anak kucingnya itu Seperti begitu Nah Dia Sebelum beranak Dia Telah bergabung Dengan perempuan Dan laki-laki Oh iya Anak dajal Gue rasa Dia bergabung Sama laki-laki dulu Sama perempuan Kan gitu kan Untuk André Makanya gue rasa Siapa sih nih Yang bikin cerita nih Jadi pengen ketemu Iya Sekretari apa itu Pak Iya 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 juga ya Si Sel itu Sekali beranak tujuh Makanya Dragon Ball nih Aduh Sebenernya Merusak Pemahaman kita Tentang Ilmu pasti Yang rusak itu kita Sebenernya Oh iya Kalau enggak dong Karena kita bahas secara logis Sebenernya gak Logistik Logistik Sekarang kalau kita bahas ya Menurut gak Kalau gue bilang Selama satu tahun Gue hantar diapain Pico lo Who knows Apakah dia digorengin telor Yang keluar dari muti itu Which is Disgusting as hell Disgusting as hell Iya kan Atau dia dicucuin Aduh Gue gak bisa bayangin Kalau lu nyusuin kohan Sumpah No 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 Untung gede nikah Mifida Lanjutkan Lu masih normal Oke Jadi teman-teman Intinya adalah Pelihara putingmu Apa Gandon juga Ini sebenernya Awal ini gak menjadi panjang banget Ini gue cuman Nyoba mic doang Mic yang dibeli 110 ribu Lebih mahal Ongkirnya Dari micnya Gila Ongkirnya 70 ribu Gue pake kojakin 3 jam 10 ribu micnya Kenapa sih gue nih Oke Inilah di Radio Utara Sampai jumpa Di Radio Utara yang berikutnya Kalau ada yang mau sponsorin Silahkan Butuh dana Butuh dana banget Gila Mau cari jodoh Satu buat married Satu buat ke Bali Jadi Rusia Gimana Enggak Jadi gitu pak Jadi piccolo itu Enggak Tadi ada Ada jemut-jemut Rusia Jadi saya mau ke Bali pak Ya Jadi rencananya saya ini Setelah ke Bali Saya mau cari cewek pak Enggak Tadi apa Cewek Rusia pak Gitu loh Ya kan Get married and divorce in one day Gila Kita akan rusak Udah ke film hangover Oke teman-teman Sebelum makin gila Ya kan Kita sudahi dulu Ya kan Sampai jumpa di Radio Utara Yang berikutnya Manti ini gimana Sampai jumpa di